PINI PED PINI PED, umumnya dikenal sebagai enjing laut, adalah kelompok mamalia karnivora berkaki sirip, semia kuatim, yang tersebar luas dan beragam. Mereka terdiri dari famili Odo Benida, satu-satunya anggota yang masih hidup adalah Walrus, Otarida yaitu anjing laut bertelinga, singa laut dan anjing laut bulu. Dan focidai seperti anjing laut tanpa telinga, atau anjing laut sejati, dengan 34 spesies yang masih ada dan lebih dari 50 spesies telah punah. Nama PINI PED sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu Pina yang berarti sirip dan pers, pedis yang berarti kaki. PINI PED hidup tersebar luas di perairan laut dingin, terutama di Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan Samudera Selatan. Perairan hangat seperti di Indomalaya, tidak memiliki anjing laut, anjing laut biksu dan beberapa otarid hidup di perairan tropis dan subtropis. Anjing laut biasanya membutuhkan perairan dingin dan kaya nutrisi, dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius, tetapi beberapa arus laut tropis dapat menyediakan suhu lebih rendah dan produktivitas biologis. Satu-satunya anjing laut yang hidup di perairan tropis tanpa ciri-ciri ini adalah anjing laut biksu. secara keseluruhan, PINI PED dapat ditemukan di berbagai habitat akuatik seperti perairan pesisir, laut terbuka, danau air tawar, dan sungai. Anjing laut biksu adalah satu-satunya spesies yang hidup sepenuhnya di air tawar. PINI PED juga menggunakan habitat darat seperti pantai berbatu, pantai berpasir, tebing, hingga bangunan buatan di pesisir, di wilayah kutub. Mereka beristirahat di es dan bahkan membuat sarang di bawahnya, khususnya di celah-celah es. PINI PED memiliki tubuh ramping berbentuk gelendong dengan penutup telinga kecil atau tidak ada sama sekali. Kepala bulat, moncong pendek, leher fleksibel, anggota badan dimodifikasi menjadi sirip dan ekor kecil. Dibandingkan dengan karnifora darat, PINI PED memiliki gigi yang lebih sedikit, runcing, dan berbentuk kerucut. Mereka diadaptasi untuk memegang mangsa yang licin daripada mencukur daging seperti karnifora lainnya. Walus memiliki gading unik berupa gigi taring atas yang panjang. Mereka diadaptasi untuk memiliki gading unik berbentuk gelendong dengan penutup telinga kecil. Mereka diadaptasi untuk memiliki gading unik berbentuk gelendong dengan penutup telinga kecil. Kisar dari anjing laut Baikal berukuran 1 meter dengan bobot 45 kilogram, hingga anjing laut gajah selatan berukuran 5 meter dengan bobot 3.200 kilogram. Secara keseluruhan, mereka cenderung lebih besar dibandingkan karnifora lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!